Posisi jarak saya dengan Mike itu kalau lebih 1-2 meter, saya tidak menghentak. Kenapa? Karena saya tiba-tiba mencoba membuka baju dan ego saya, menganggap bahwa ini Ibu Jumbrana adalah salah satu orang baik, grup kumbay yang perlu kita jaga namanya. Jadi tidak sempat? Saya tidak sempat. Bukan tidak sempat, maka yang tidak mau. Saya tidak mau ditonton oleh 23 kabupaten kota yang lain bertengkar di depan orang banyak. Saya mau tanya balik, KMB itu apa? Yang saya tahu KMB itu kerukunan masyarakat belum kumbang. Maksud saya, dia terlegitimasi sebagai apa itu KMB? Kalau itu mau disebutkan bahwa KMB dibawa naungan KKSS, keliru itu. Kelirunya? Karena tidak ada KMB sebagai organisasi pilar. Maksudnya bagaimana? Tidak ada organisasi KMB? Di dalam pilar KKSS tidak ada itu KMB. Kita harus bertanya, di kongres mana atau mubes mana KKSS yang mengakui bahwa KMB itu sebagai pilar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medum TV. Seperti biasanya kita akan membahas soal pemerintahan, soal hukum, politik, budaya, Kepemudaan, keagamaan, dan pro kontra. Nah, kali ini coba kita akan membahas sesuatu yang lagi berpolemik di tengah-tengah masyarakat Paku Iban Kabupaten Bulukumba. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah mendengar curhat teman-teman ikmah Kabupaten Bulukumba yang ada di Solusi Tenggara. Persoalan KKB, ya Pak Guyuban Keluarga, Kerukunan Bulukumba, dan ada juga Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Itu yang ada yang kita dengar sekarang. Dan di beberapa media di Solusi Tenggara juga memberitakan soal ini. Soal pelantikan KKMB yang dilantik langsung oleh Ketua Umum KMB Ibu Jumbrana Saliki. Nah, hari ini coba kita membahas atau mengupas apa sih sebenarnya yang terjadi ini. Apa bagaimana posisinya. Kita mulai dulu mungkin mendengar ucapan Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba soal apalagi soal ucapan ya. Ucapan yang ada kalimat yang sedikit mengusik teman-teman KKB untuk coba kita bahas. Tapi sebelum kita dengar ucapan pelantikan dari Bapak Bupati, saya memperkenalkan narasumber kali ini adalah, ya, terus ada juga Bung Abdul Haris Awi. Ya, ini tidak asing. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Kabupaten Ekerkunan Keluarga Bulukumba. Jadi beliau adalah Ketua Bidang Organisasi. Mungkin bisa menjelaskan nantinya bagaimana posisinya KKB dan KMB yang sebenarnya. Oke, ya, tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, Sinali. Alhamdulillah. Adinda Agustino Abdul Jabab, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Dinda? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan dan itu yang paling utama. Nah, sebelum kita mulai obrolan ini, mungkin kita bagusnya mendengar, ya, mendengar ucapan Bupati Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Wontor Ali Yusuf, selatu Bupati Bulukumba dan pribadi mengucapkan. Selamat dan sukses atas pengukuhan pengurus DPW dan DPD Kerukunan Masyarakat Bulukumba sesuai si Tenggara periode 2021-2026. KMP adalah organisasi kerukunan resmi perantau asal Kabupaten Bulukumba yang berada di bawah naungan KKSS. Saya menghibur agar pengurus menjalin persatuan dan kesatuan dan menjunjung nilai-nilai leluhur budaya Bulukumba di Sulawesi Tenggara. Salam rindu dari saya bagi semua warga sosial Tenggara asal Bulukumba. Insya Allah saya akan meluangkan waktu segera mungkin untuk berkunjung kursus Tenggara. Semoga KMB semakin jaya, semakin sukses di Tanah Rantau. Wabila Taufiq wassidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ucapan Bupati Haji Adi Mukhtar Yusuf bahwa mengatakan KMB itu adalah Paguyuban Besar. Nah, di lain pihak ada surat seperti ini. Bagaimana itu Bungawi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke baik, terima kasih banyak Pak Adi. Saya mau tanya balik, KMB itu apa? Yang saya tahu KMB itu kerukunan masyarakat Bulukumba. Maksud saya, dia terlegitimasi sebagai apa itu? Kalau kita dengar dari ucapan selamat ya, ucapan selamat yang diucapkan oleh Bapak Bupati itu, dia kerukunan masyarakat Bulukumba adalah Paguyuban yang dinaungi oleh kerukunan keluarga Surat Selatan. Nah, itu yang saya dengar. Silahkan. Kalau itu mau disebutkan bahwa KMB dibawah naungan KKSS, keliru itu. Kelirunya? Karena tidak ada KMB sebagai organisasi pilar. Maksudnya bagaimana? Tidak ada organisasi KMB? Di dalam pilar KKSS tidak ada itu KMB. Iya, iya, iya. Menarik ini. Sedangkan di sini kan sudah dikatakan bahwa KMB itu dibawah naungan KKSS. Bisa dijelaskan dong, Bunggawi? Kita harus bertanya, di Kongres mana atau Mubes mana KKSS yang mengakui bahwa KMB itu sebagai pilar. Pernyataan Pak Bupati untuk memberikan selamat kepada warga Bulukumba dalam naungan KMB sebagai Paguyuban. Sesuatu yang sudah menarik. Iya. Artinya Paguyuban apapun namanya, kalau dia warga Bulukumba, maka Bupati punya hak dan kewenangan untuk memberikan selamat kepada warganya. Iya, iya, iya. Sepakat, sepakat. Bisa saja sepakat di sini. Tidak ada kesalahan Pak Bupati dengan memberikan selamat itu. Iya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pernyataan KMB sebagai Paguyuban resmi di bawah naungan KKSS. Iya, iya. Itu yang mungkin Pak Bupati perlu ketahui bahwa ada kepiliruan narasi yang dia baca dari skrip yang mungkin diperlihatkan kepada dia. KMB tidak ada di Solo. KMB tidak ada di Solo? Tidak ada. Oh, iya, iya. Saya lupa juga itu waktu itu. Terus kehadiran Ibu Jumran yang melantik sebagai Ketua KMB, waktu itu hadir di Solo, tetap situ apa dong? HMB. HMB? Himpunan masyarakat Bulukumba, bukan KMB. Jadi, ketika misalnya Pak Bupati memberi ucapan selamat, itu sudah bertentangan dengan Musawara Besar di Solo. Karena Musawara Besar di Solo mengakui untuk pilar Kabupaten Bulukumba adalah HMB yang sempat berdebat dengan KKB pada saat itu. Iya, iya, iya. Tapi kita kembali ke substansi bahwa yang disebutkan tadi ini adalah KMB. Sekali lagi, kalau kita mau kembali kepada Dejur, defektor untuk kita punya Mubes di Solo, KKSS. Karena kan begini, keluar masuknya sebuah pilar dalam Organisasi Kurukunan Baru Besar Selatan, itu harus lewat usawara besar, Pak. Enggak bisa diatur-atur. Harus Mubes yang memutuskan. Jadi, masuk sebagai pilar melalui wadah Mubes. Harus Mubes. Nah, kalau keluar atau diganti, harus Mubes. Harus Mubes juga, iya, 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 iya. Kebijakan Mubes, masa diganti dengan kebijakan yang tidak substansi dan tidak se-level, nggak bisa. Jadi, kita perlu luruskan berangkat, Pak. Jadi, Pak, Pak. Sekali lagi, kalau kita mau berpatokan pada Musawara di Solo, tidak ada itu KMB sebagai resasi pilar. Saya berani menjamin itu. Jadi, kalau kita berpegang kepada Musawara Solo, ya. Iya, iya, iya. Kecuali kalau Musawara sesudahnya. Iya, akhirnya. Nah, saya kira sudah-sudah jelas itu. Nah, kalau dibilang HMB, mungkin. Kenapa? Karena memang HMB yang ikut waktu di Solo. HMB? Iya, dan itu Ibu Jumra, Jumra kalau nggak salah. Iya, mau kiri HMB. Bahkan dia menjadi pimpinan sidang untuk mengabsensi daripada seluruh pilar, pandangan pilar mengenai perlaporan pertanggung jawaban daripada Kutu Umum. Karena Bapak ada, saya juga ada pada saat itu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Sempat ngamuk saya di sana. Iya, iya, Bapak. Bapak marah, ya. Jadi, ini kan kajian kita keorganisasi saja, Pak. Oke, oke. Beliau yang terakhir memberikan pandangan dari pilar tentang Kutu Umum. Oke. Iya, kan? Karena dia pimpinan sidang pada saat itu. Oke. Saya hadir dalam ruangan. Oke. Oke. Pada posisi itu sebagai orang KKB mau berdebat dalam ruangan. Iya. Tapi, posisi jarak saya dengan Mike itu kalau lebih 1-2 meter, saya tidak menghentak. Kenapa? Karena saya tiba-tiba mencoba membuka baju dan ego saya. Iya. Menganggap bahwa ini Bu Jumbrana adalah salah satu orang baik yang perlu kita jaga namanya. Iya. Jadi, tidak sempat? Saya tidak sempat. Bukan tidak sempat, tapi tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau ditonton oleh 23 kabupaten kota yang lain bertengkar di depan orang banyak. Pada posisi itu saya bisa melakukan interupsi. Oke. Jalan dan liat sama HMB. Oke lah. Dengan alasan bahwa KKB tidak bersekretari di Jakarta. Tidak mungkin kami bersekretari di Jakarta. Iya, iya, iya. Saya sempat berdebat soal itu. Berdebat kan? Iya, saya sempat berdebat. Tidak mungkin kita bersekretari di Jakarta karena jumlah orang bulu kumba di luar bulu kumba itu terbanyak. Jakarta atau Makassar? Iya, iya, iya. Ya, Makassar lah. Oke. Kita di Makassar. Iya, kalau tidak salah saya ada perdebatan soal itu di Mubes itu ya. Soal asumsi dan pengertian perantau. Iya, definisi perantau. Definisi perantau waktu itu. Tapi, anperangkali pada ini. Saya mau tutaskan tadi itu tentang penyebutan nama Pilar. Iya. Saya tetap berpegang teguh dengan hasil keputusan Nusawarah yang dilakukan di Solo. Iya, 2019. 2019. November. November ya, betul. Iya, November. Dan KKB saat itu hadir sebagai peserta peninjau. KKB? Iya. Oke. Diundang. Diundangan. Dan kita masuk pada arena itu. Iya. Artinya apa? Kita harus menghormati 24 Pilar yang ada di bawah undangan KKSS itu adalah melalui musyawarah besar. Iya. Iya kan? Iya. Artinya penambahan pengurangan penggantiannya harus melalui rapat sidang yang selevel. Harus di Mubes lagi? Mau Mubes, mau Mubes Loop, mau apapun itu yang jelas harus mengikuti. Kan ini kan kita berorganisasi. Iya, iya. Levelnya penentuan pilar itu adalah selevel musyawarah besar. Oke. Bisakah diganti, maksudnya Kasani, anggaran kasar-anggaran rumah tangga itu ditentukan lewat apa? Musyawarah besarkah? Pertanyaannya, bisa kamu anggaran kasar-anggaran rumah tangga itu diganti tinggal jalan tanpa melewati mekanisme itu? Kan tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Ya harus Mubes. Mubes. Harus rapat yang sama. Makanya saya jadi kaget kok tiba-tiba ada KMB. Nah, maka muncul dua pertanyaan, karena ini sudah terjadi. Muncul dua pertanyaan. Pertama, kenapa HMB berubah nama menjadi KMB? Iya, iya, iya. Pasti adalah alasannya, kan? Oke. Yang kedua, apa mekanisme yang dipakai oleh HMB untuk berganti nama? Oke. Mekanisme yang saya maksud adalah, ada kemusewarah besarnya HMB secara internal untuk merubah nama dari HMB ke KMB? Ada tidak? Oke. Itu kan juga menjadi, tapi, jejak digital 5 Januari. Ya ini. Saya bacakan. Iya. Sebelum Anda lanjut. Iya. Saya dapat juga jejak digitalnya ini. Iya. Ini ditulis, diterbitkan oleh ini sih, .co.id. Iya. Judul beritanya, Penguatan dan Sinergi dengan KKSS. Oke. Nah, tanggal termitnya ini 5 Januari 2020, berarti setelah Mubes, ya. Setelah Mubes. Nah, keterangan gambar ada di sini. Ketua Umum KKSS, Mulis Fatahna, mengambil sumpah pengurus HMB di Jakarta, Minggu 5 Januari. Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. HMB, ya. Kita cari dulu namanya Ibu Jumran. Ada tidak di sini? Nah, ini. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KKSS, Mulis Fatahna, yang melantik dan mengambil sumpah Jumbrana Saliki sebagai Ketua Umum HMB, beserta jajarannya. Jelas. Berarti HMB, kan? HMB, HMB. Nah. Oke, oke. Berarti dari jejak ini menunjukkan bahwa, pilar yang dilantik oleh KKSS adalah? HMB. HMB. Iya. Kan muncul pertanyaan, ini kan secara konstitusi lagi, kan muncul perdapatan bahwa ini pilar atau tidak. Saya sekali lagi bahwa kita harus melihat apa mekanisme pilar itu diakui sebagai pilar di, organisasi Paguyuman diakui sebagai pilar di KKSS. Kembali lagi tadi, bahwa itu melalui Musawara Nasional atau Musawara Besar. Musawara Besar. Iya kan? Di, di, Mubes di Solo dilanjutkan dengan pelantikan. Dan itu adalah himpunan masyarakat berkumbang. Iya, HMB. Kenapa belakang muncul KMB, ini kan yang jadi ternyata-ternyata sekarang. Maka dua pertanyaan pertama adalah, mekanisme apa secara internal di HMB, merubah nama dari HMB ke KMB? Satu. Berarti dia merubah nama, kan? Iya, merubah nama. Tapi merubah nama di sini, kan tidak secara otomatik itu numenklatur di KKSS mengakui ini sebagai pilar. Kenapa? Karena pilar sebelumnya adalah HMB. Di mana buktinya lewat Mubes di Solo. Artinya, untuk mengakui ini sebagai organisasi pilar, juga harus setingkat dengan Musawara pada saat pengakuannya itu untuk merubah namanya. Iya, iya. Jadi, Bu Ngawi mau bilang begini, bahwa HMB sekarang ini, yang disahkan oleh Musawara Besar KKSS itu, HMB adalah sebagai pilar. Iya. Sebagai pilar. Resmi, ya? Benar. Resmi, karena waktu itu KKB tidak sempat, gitu kan? Iya. Dan kita terima itu, waktu itu. Kita menghargai kedaerahan. Iya, kita menghargai kedaerahan. Memang jadi rancu ketika dikatakan KMB adalah pilar paguyuban yang dinaungi oleh KKSS. Karena memang setahu saya bahwa yang Ibu Jumbrana hadir pada Mubes kemarin itu di 2019 di Solo, kapasitas sebagai ketua umum Himpunan Masyarakat Belum Kumbang, bukan kerukunan Masyarakat Belum Kumbang. Nah, ini jelas. Nah, kalau prosedurnya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ngawi, bahwa prosedurnya untuk mengakui kembali ini HMB atau KMB di pilar sebagian, harus melalui Mubes juga. Iya, mekanisme se-level. Mekanisme se-level. Harus se-level. Satu, oke lah. Saya misalnya, kita di HMB ini, oke sepakat udah deh kita rupa nama HMB Uru Menjadi KMB. Kita sepakat. Iya. Tapi perlu ditahu bahwa HMB namanya ini kemarin dikenal, itu ada 23 pilar. Iya. Dan, berapa jumlah PPB KKSS yang menyaksikan penyebutan itu? Di Mubes kemarin? Iya, harus korum dong. Tidak bisa dilakukan secara internal, kalau kita melihat dari organisasi ya. Oke. Makanya perlu jadi pertanyaan, kenapa berubah nama menjadi itu? Iya. Mekanisme apa dipakai untuk merubah itu? Oke. Mekanisme yang saya maksud adalah, saya pahami betul sejarah berdirinya HMB ini, itu ada berapa pendiri kan? Yang ada di dalam, dan harus melewati mekanisme itu yang sama untuk merubah dari nama itu ke nama yang sekarang. Berarti, sejarah intinya selesai. Iya, iya. Tapi, masuk lagi ke pengakuan pilar di KKSS. Karena kemarin lewat Mubes pengakuannya, kemudian kewenangan pilar itu di Mubes, dilanjutkan dengan pandangan daripada pilar-pilar organisasi KKSS, yang dibimpin langsung oleh Ibu Jumurana Prasadi. Itu ada 24 kabupaten kota, masuk pilarnya, dan bulu kumbak HMB. Makanya, untuk mengganti HMB dengan yang lain, tidak bisa serta-merta. Yang ada sekarang ini ada dua, ada KMB, ada KKB. Itu sebagai Paguyuban masyarakat keopatan bulu kumbak di perantauan, ya? Bukan cuma dua itu. Cuma dua? Bukan cuma dua itu. Masih ada yang lain? Banyak yang lain. Jadi, artinya begini. Paguyuban ini sebuah definisi. Kita bisa duduk bersama, kita berlima per empat ketika membentuk Paguyuban juga boleh. Oke. Sama-sama misalnya peminum kopi, peminum kopi bulu kumbak yang lagi ada di Jendet Ponto, lagi ada. Kita bisa pergi Paguyuban kok. Sehingga kita tidak bisa mengkotarkan bahwa hanya di organisasi ini. Tetapi kalau dibilang legalitas, tunggu dulu. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau disebutkan bahwa Paguyuban, jangankan dua, dua ratus juga kita bisa bikin Paguyuban. Karena Paguyuban ada dua, ada formal, ada informal. Iya, iya. Iya kan? Nah, Paguyuban formal-informal, disinilah masuk daripada pengakuan pemerintah kabupaten. Iya. Iya kan? Oke. Nah, kalau mau disandingkan KMB dengan KKB, mana resmi? Ya resmi KKB. Resminya? Pernyataan dari Pak Andi Patabai, Pemukuri jelas. Oh, iya. Pengakuannya. Pernyataan dari Pak Andi Sukri jelas. Koordinasi-koordinasi jelas, mulai dari Pak Andi Patabai, kemudian masuk Pak Andi Sukri, masuk kemudian Pak Andi, siapa-apa? Pak Serding Hasan. Iya. Lalu Pak Andi Sukri kembali, termasuk Pak Andi Sukri ini juga sangat merespon KKB. Oke. Buktinya kegiatan hal-hal kemarin kan yang dikirim Pak Wakil Bupati, tapi kami nggak melihat dia sebagai Wakil Bupati. Sebagai representasi seorang Bupati. Iya, iya. Karena dia datang atas nama rekomendasi Bupati. Jadi, artinya tidak ada persoalan dengan itu. Iya. Hanya saja ketika dikatakan bahwa resmi tidak resmi, yang menjadi masalah sebentar, kalau dianulir seluruh pernyataan Bupati sebelumnya. Maksudnya, ketika muncul pernyataan dari pemerintah Kabupaten Burukumba, yang mengakui Pak Guyuban peminung kopi tadi, misalnya kita bikin, karena kedekatan kita dengan Pak Bupati, tadi, tadi sampaikan Pak Bupati ini, saya sudah bikin Pak Guyuban. Iya. Pak Guyuban peminung kopi Kabupaten Burukumba. Iya. Kira-kira kemudian tiba-tiba Pak Bupati menangkat tangan itu bahwa, iya saya resmikan Pak Andi Adi punya Pak Guyuban, Kolompok, peminung kopi ini. Sebagai organisasi resmi Pak Guyuban di Burukumba, nah itu yang baru bermasalah. Oke, oke. Kenapa? Karena menabrak kebijakan Bupati sebelumnya. Berbenturan pasti. Berbenturan. Berbenturan pasti. Iya. Itu efek negatifnya. Efek negatif yang kedua adalah, terjadi dualisme organisasi. Dualisme organisasi ya? Bukan dualisme kepimpinan ya? Dualisme organisasi. Dualisme organisasi. Oke, oke. Iya kan? Oke. Jadi kita, misalnya dibuang untuk kita, dia jalan-jalan, kita jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau mencari solusi atau menciptakan sebuah persoalan baru? Iya, iya. Persoalan baru? Persoalan baru kalau misalnya dua-duanya mau diakui secara resmi. Resmi dalam tanda kutip, sama dengan pernyataan dari Bupati sebelumnya. Kan, Bupati, kan kami di KKB kan, jangan menganggap bahwa ini resmi. Karena pernyataan secara konstitusi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, berlogo Bupati Bulukumba, yang lengkap dengan lambang garudanya. artinya yang menyatakan itu memang Pak Pataya, Pak Bukur dan Pak Pati Sukri tapi disitu ada laman sebagai Bupati Belum Kumbah saya kira itu sumber representasi bukan kapasitas sebagai Patabaya bukan kapasitas Sukri tapi kapasitas pemerintah Kau Pataya Belum Kumbah kami jalan nah, kalaupun kemudian pernyataan Pak Bupati bahwa ucapan selamat saya kira kita pun tadi yang perlu dikoreksi itu tadi bahwa Pak Guyuban resmi Pak Guyuban resmi yang mana dibawa naungan KKSS ya apalagi dibawa naungan KKSS ya resmi yang mana, saya sudah jelaskan tentang itu makanya begini harus jelas dulu apakah HMB sama dengan KMB ini yang belum terjawab sampai sekarang kalau dia sama apakah haknya KMB sama dengan HMB di KKSS itu juga harus dijawab maksudnya hak pilar apakah sama HMB dengan KMB ini yang tidak jelas kemudian kalau dia punya hak misalnya konstitusi apa yang dipakai saya kira oke, karena kan begini kalau dikatakan secara resmi di KKSS nah, itu sekarang yang kita pertanyakan karena yang kita tahu HMB bukan KKMB ya nah, kalau mau dinyatakan resmi di pemerintah ya, di pemerintah ya fakta yang saya dapatkan bahwa betul ada surat keterangan dari TEMDA, Kabupaten Belukumba ya, satu tentang tentang resmi resminya di TEMDA resminya siapa? di KKB nah, terus KKB juga sudah mempunyai akte notaris dan ada mengkumhamnya ini ada nih sama saya nih ini Bapak punya ya? ya keputusan Menteri Hukum dan Hakkasasi Manusia ya tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan kerukunan keluarga Belukumba nah, ini nomornya AHU garis datar 00001 titik 3 titik AH titik 01 titik 07 titik tahun 2020 terima kasih terima kasih terima kasih